Kalau menurut Bapak KUPT sendiri, seperti apa pertaniannya di UPT Sepunggur ini? Kalau memang sayuran ya memang nggak dirematan lagi. Disini andalannya sayuran, cuman kelemahannya satu. Apa itu? Nggak ada padinya. Nggak bahaya, tak. Terima kasih. 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 pokok gitu ya oke betul kita jadi sayuran banyak kan dijual dibalikan beras sebelah ada tanaman padi sebelah ada tanaman sayuran seperti itu 50 kali 50 tapi dijawab lagi Pak somat belum ada modalnya gitu ini perlu masih perlu modal yang banyak untuk bertani apa di daerah transmigrasi seperti ini nih Pak UPT dari modal segi obat-obatan segi modal apa itu kan petaninya apa modalnya itu kan yang diperlukan modalnya apa saja Kang somat kalau mau maksimal dari segi pengelolaan tanah pun harus harus maksimal memang ya di sini pakai ya siapa tahu nanti ada yang melirik untuk memberikan donatur kepada petani transmigrasi yang disini masih istilahnya kekurangan apa Pak somberan di luar sana kan banyak sekali ternyata saya sudah mengalami sendiri bahwasannya di luar sana itu yang kisahnya itu kelebihan uang kelebihan uang dan melihat di daerah pemukuman transmigrasi atau seperjuangan atau ibarat orang Jawa itu kan sedulur iya sedulur saudara kita yang berada di Kalimantan atau Selawesi yang merantau di Sumatera Rio ya gitu kan perlu banyak modal makanya ada yang menitipkan salah satu ke semisal Amadri atau semisal saya itu kita menyampaikan ke para petani harapannya para petani ini kalau dikasih modal atau dikasih bantuan rezeki lah rezeki itu harus dimanfaatkan sebetul-betulnya kedepannya untuk untuk semisal tani iya atau tidak disuruh untuk beli apa ya kayak kedepatan yang kita belikan ya selebihnya kita buat sehari-hari jangan full semuanya sehari-hari tapi tapi nanti kita bertani tidak punya obat seperti itu luar biasa sekali banyak sekali itu yang yang apa melihat dari tayangan seperti ini kan kita seperti ini terus menitipkan sedikit rezeki kita untuk menyampaikan amanah ke semisal Pak semat dari Wonosobo Wonosobo siapa tahu kan jenisnya Wonosobo nya mana Wonosobo nya sama Jawa Tengah Jawa Tengah Biasanya Biasanya Jawa Tengah Jawa Tengah ini kreatif banget ini bikin sendiri ini bikin sendiri ini sampai dalam sobat-sobatnya memang aslinya itu beliau itu perlu ke situ Mas oh bukanlah itu cuma iseng aja ini kan kalau tiba-tiba nya apa ya tiba-tiba skill ini harus bisa mempunyai bayangan-bayangan yang semu untuk membuat seperti ini iya jadi ini nomor umannya 446 ya nanti kalau ada yang penasaran sama Pak Somat atau Kang Somat yang dari Wonosobo ini silahkan dicatat nomor umannya nih 446 yang ada gambarnya Mickey Mouse seperti itu ya 5 tahun loh disini 5 tahun atau 6 tahun yang berjuangnya maksudnya oh iya kalau yang 1 tahun ini kan sudah tinggal enaknya tinggal mengelola sedikit aja ya Pak iya tapi kalau 5 tahun ini tapi ngomong-ngomong ini oh sudah dibikinkan teh ya kita ngeteh dulu kita santai aja kita gak usah terlalu sepanung seperti kemarin saya katakan apa namanya kalau orang sepanung itu nanti gak bisa mikir kalau setelah gak bisa mikir itu nanti akhirnya stres dan ini terima kasih ya Lek Somat saya sudah dikasih apa yang namanya ini terong apa abiarin saya itu gak ngurus sama netizen gak tau diri kah gak tau apalah orang urusan yang penting kita minum dulu terserah kamu lah hidup di dunia yang memang seperti ini ada yang jelek ada yang bagus ada siang ada malam sama-sama kalau ada apa fans dari mbak sumberan subscribe itu youtube-nya teman saya apa bang madrim iya channel madrim 125 subscribe itu biar kita bersama-sama disini misal dengan terdapat adanya tayangan seperti ini bisa salah satunya kang somat nanti kalau saya nyumbang nanti saya nyumbang gak apa-apa nanti nyumbang nyangkul tapi tapi setelah saya nyangkul minta bayaran seperti itulah pokoknya sekaya monobailah mpuh terima kasih ya teman-teman di luar sana sudah menyimak konten saya sama sombran channel tutup le mobil tofik aku orangnya gak pernah serius masalahnya jadi konten itu ya yang kayak gini gak usah saya terlalu serius mobil tofik melintas di darat yang salah dihukum di penaih satu per satu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh